Salam sejahtera Semoga Kita sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Amin Tak ada data ini narko Oke ya pemirsa selamat pagi Good morning ya Hari ini Saya nak masak sekejap ya Jadi semalam suami saya pergi Beli telur puyuh Dan dia beli burung puyuhnya Ada 9 ekor Jadi semalam dia pulang kerja Dia malam pulang kerja Beli Apa burung ini Dan dia pergi kandang Malam-malam dia basuh ikan Dia basuh burung ini Burung puyuh ini ya Dia basuh burung puyuh ini Lepas dia basuh dia cakap dia migraine So dia pun tak makan Tidak tahu semalam dia ada mandi atau tidak Lepas terus dia tidur So hari ini saya nak masak burung inilah Ini dia pemirsa Sebab burung ini daging dia keras So saya masak dulu dalam press cooker ya Kita lembutkan dulu daging ini Sebab ada sebelah ekor Nanti saya nak buat sup untuk anak saya Kata suami saya lah Dia cakap buatkan sup untuk anak And then nanti untuk kita Saya masak pedas Okay ya Ini air saya masukkan sedikit saja Kita tambahkan sedikit garam ya Iya nakkus kerja ya Saya buat video dulu ya nakkus Boleh Nampak apa Burung Ini kita kukus dulu ya Okay sudah kita rebus Saya ambil masa 30 minit So kita siapkan dulu bahan-bahan untuk masaknya ya Okay ya Karena daging yang kita Tampus dalam press cooker sudah masak So kita Tunjukkan dulu Saya tunjukkan dulu bahan-bahan untuk masak supnya ya And then nanti masak tambalnya pula Kata suami saya Separuh buat sup Separuh buat sambal Dia cakap okay lah Tak apa Layan tekan suami nanti kita banyak rezeki Mana tahu dapat lagi rantai Okay Okay ya Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Di sini saya ada dua Buah ubi kentang Kemudian separuh keret Satu buah tomato Satu biji bawang merah besar Kemudian ada Tujuh ulas bawang putih Ini ada halia Kemudian ada daun sup Ini sup bunjud Saya gunakan Kalau tak guna sup bunjud pun tak apa Ini dia bumbu-bumbu yang ada dalam sup bunjud itu sama saja ya Ini bumbunya serai Kemudian bunga lawang Buah pelaga Kayu manis Jintan manis Dengan Lada hitam Lada hitam dengan jintan manis Kita tumbuk ya Okay ya Ini dia bahan-bahannya Untuk daun sup Sudah saya potong-potong Tomato semuanya sudah ya Ini Halia Bawang putih Jintan manis Dengan lada hitam Sudah saya tumbuk ya Bawang merah juga sudah kita iris Sekarang kita sudah panaskan periuk kita And then kita mula memasak Okay ya Kita sudah masukkan minyak Untuk yang pertama kali Kita masak dulu Bunga lawang Kayu manis Buah pelaga dengan serai ya Okay sekarang kita masukkan bawang putih Eh eh bawang putih Shut up Bawang merah lah bang Bawang merah ya Masak sampai wangi dia sudah membuat semerbak sekampung ini ya Okay Bila jiran-jiran sekampung dah datang rumah Tanya masak apa Sebab wangi sudah semerbak Masukkan bahan-bahan yang kita haluskan tadi Apaan aku Okay Bila tetangga kita dah kita bagitahu Kita masak burung Dia cakap Oh boleh makan ke tu Nah jangan kisahkan Masukkanlah Serbuk kunyit ya Nah Okay Sudah masuk serbuk kunyit Masukkan ini ya Keret Lebih kentang Tomato Tetap tenang Feel cool Walaupun sudah dengar suara anak menangis ya Utamakan cari duit dari Youtube dulu ya Okay ya Bila dah Mula semua mengering Masukkan air ya And then Bila kita dengar anak kita masih nangis Panggil suami kita Sebab hari ini tidak Tidak kerja Sayang Tengok anak kami itu nangis Nah Dia akan terus tanya kenapa Begitu dia Kehidupan rumah tangga ini ya Masukkan air Banyak mana yang kita suka ya Okay ya Ini dia telur Telur puyuh pula Burung-puyuh yang sudah kita kukus tadi Sudah masak nih Sudah lembut Sudah lembut Sudah masalah lagi ketika kita makan Tidak seperti kita makan getah lagi So sekarang kita sudah boleh masukkan Kedalam sup tadi ya Okay ya Ini saya ambil Burungnya saja ya Airnya saya tak ambil Sebab burung ini dia Terlebih bau daripada ayam Pemirsa Okay ya Sekarang kita buka Alright Ini dah boleh Kita masukkan Dagingnya ya Okay ya Semua sudangam Last sekali Kita masukkan daun supnya ya Kalau ada Apa Bawang goreng Bubu bawang goreng Lagi sedap Ini dah boleh kita tutup api ya Alright Dah masak dah Okay Ini dia Sub burung kita Dah pun masak So sekarang kita nak makan ya Ini dah lewat ni Nak makan Panggil anak-anak kejap Suami pun agaknya dah lapar Dah lah Dia pun tak sihat kan Okay ya Sekarang kita nak makan dulu Adik-adik udah makan ke? Dia akan ngasih makan sendiri Lapar kot Sudah lambat Ini kali inilah kita paling lambat makan siap Bersambung Amat sama apa ya? Eh amat sama Adik-adik dengan apa ya? Apa suara ke? Adik-adik Oh Apa yang suara ya? Apa siapa tak lapar tu? Biar sedap lah Sudah masaknya Ih Ajar kau Ih Satu ada nak kong Sudah, sudah, sudah Sudah Jemput makan semua ya Pemirsa Situ aja kan Situ Amat suara Nanti Tanah Nampak Pemirsa kita Kalau dekat Jangan Dada 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 Sudah sangat lapar Ini Pemirsa Sudah pukul sebelah Sudah Sudah pukul sebelah Terima kasih banyak omel Sudah pukul sebelah Adik-adik lah Tengok Nanti sikit sambal ini Kamu tak makan sambal? Tunggu seluruh anak dulu Oh Sedap Sedap? Sambal ini pedas Apa? Sambal Apa? Cili-cili Adik tak boleh pedas Kakak pun dah boleh Ini saya juga boleh makan Iya Ini sabal Kita makan ya Pemirsa Terima kasih sudah melihat video kami Itu saja video kita untuk hari ini Kita jumpa Makan Makan Kita jumpa lagi di dalam video ya Bapak Sekejap Ini adalah daging burung Yang semalam Dami saya bersihkan Sampai dia migraine Pemirsa Dan lepas migraine itu dia cakap dia bantap tidur-tidur Sudah tadi pagi sudah Tak boleh bangun Hari ini sudah cuti Terima kasih banyak sudah melihat video kami Kita jumpa lagi di dalam video ya Bye-bye 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 Itu hati lembut atau hati berasada Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton